Oke, TK-nya online ya Semuanya online Pengajarannya juga online Online, iya Kayak biasa di sekolah aja dari jam 8 Luri ngajar usia berapa? Saya usia 4 tahun TKA Oh, TKA ya Luri tau acara ini dari mana? Dari grupnya Lomba Big Book Oh, Luri juga ya Lomba membuat buku ya Biasa jam berapa, Luri, itunya Online-nya untuk anak TKA? Online-nya jam 8 Sampai jam setengah 10 Jadi dua kali lingkung gitu Oh, oke, oke, oke Alat bahannya gimana, Luri? Alat bahannya sih kita Untuk sebulan Jadi kita kirim dari sekolah Ke rumah masing-masing Oke Gabung-gabung deh, kalau enggak Anak-anaknya tuh Ayah Arie bisa join juga Sama Luri Untuk Nggak ada yang lomba ya Lomba lupa selur Kita lomba apaan aja Lain-lainnya Jadi 4 tahun lebih Apa? Lebih Konsentrasinya juga lebih Itu motoriknya juga Lebih ya Lebih banyak Iya, ini jadi dapet referensi juga Untuk lomba nanti Halo Ibu Sumiati Gantian ya, Luri Iya, terima kasih Ibu Sumiati bisa memperkenalkan diri yuk Ya, halo Wow, jalan-jalan Antita, Antita mungkin Antita Perkenalkan diri Ya, Antita Ya, Antita Halo Halo semua Saya guru Yoga Anak Tapi hari ini lagi Libur Karena 17 Agustus Saya juga volunteer di PAUD Untuk guru bahasa Inggris Dan guru orang agar Tapi karena mereka lagi online Saya off dulu Oh, nggak ikut ngejar online nanti Nggak, sementara Karena mereka ada programnya dulu Jadi mereka bilang Off dulu, Antita Oh, gitu Oke, oke Nah, makasih Antita Pernahanya guru yoga ada Jadi, Ruri Kalau mau join-join Tuh sama Antita Juga bisa tuh Yoga Kid Ya, gitu Kalau dipandukan dengan lagu juga Ada ceritanya Seru deh pokoknya Bisa share di kolom chat Mungkin nomor teleponnya Kalau emang mau gitu Nanti tinggal tek-tek-tek-tek-tekan Boleh ya, Antita ya Nah, itu dia Boleh Oke Ya Selanjut lagi yuk Bu Sumiati Iya, lupa Iya Dari Koper, Pak Dari apa? Dari Koper Kota Waringin Barat Oh, Kota Waringin Barat Senang banget Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Iya, calon ibu kota ya Kalimantan Tengah Iya Sekarang apa, Bu, kegiatannya? Kegiatan kami pengawas, Pak Ya, monitoring ke sekolah-sekolah TK, Pak Di provinsi sana ya Ini provinsi Kalimantan Tengah, Pak Iya, iya, iya Oke Oke, keren banget Wow, ada pengawas sekolah juga tuh Wow, bisa Halo, Pak Iya Iya Oke, yuk Pak Muhammad Misri Bisa Dengar suara kita Bisa kenalan Bisa kenalan Ya Oh, iya Oke, hanya melihat saja Yang lainnya, Bu Melda ya Bu Melda Am, iya, iya Ya, Bu Melda nih Ayo Iya Kenalan, yuk Bukan kelihatan, Bu Melda, mukanya Keketan, ya Ayo, pagi Keketan Keketan Ya Bu Melda Dari grup Muma ini Jadi ceritanya kalau Saya ini punya keponakan Baru 10, eh 11 bulan ya 11 bulan Terus saya dapat Grup WA tadi Tentang Stimulasi untuk Anak yang usianya Batita ya Ya Pengen Bisa ingin Nanti ya Pengen dengar Oke Dari mana, Bu Melda? Daerah mana? Di Tangerang Rumahnya Oh, Tangerang Oke, dari Tangerang Salam kenal ya Pak Jadi dari Ya Pak Bistri ya Belum gitu ya Pak Bistri Oke Ada lagi yang mau join Oke Bentar ya Oke Nah Halo Selamat Bu Iryani Apa kabar? Ya Pak Reza Jika kita ajak join nih Ada Oke Iya Kok cuma Sedikitan Iya Tadi ada Dua yang cancel Bayi-bayinya Bayi Tristan Itu Masih tidur Terusnya Bayi Tristan juga Itu Tidur juga Terusnya ada Juga Tiga Yang sekarang Itu global live Langsung Di daerahnya Itu Jadi Baru Iten nih Yang Yang udah siap ya Udah siap untuk Lomba Tapi gak apa-apa Kita tetap semangat Yuk kita kenalin lagi nih Ada yang baru join ya Oke Ibu Iryani Iryanti Iryanti Halo Ya Oke Iya Pak Iya Bisa kenalan dulu Ya halo Oh iya Saya Iryanti Dari Bandung Oke Sama Kayak Kegiatannya apa Ibu Siap Siap harinya Oh Saya Ibu rumah tangga Oke Anaknya Masih abang Jadi Dua Pak Kofi Kirdaus Yang tadi Saya ceritain Pak Oh oke Oh Dari Bandung Dari Bandung juga Ya Oke Yuk Kita mau kasih informasi dulu kali ya Tentang stimulasi Ya Oke Silahkan Oke Iya Perkenalkan Nama saya Neta Reneta Kristiani Panggilan saya Neta Oh iya Ini Anak saya yang kedua Usianya hari ini Pas banget Tiga tahun Iya Jadi Saya psikolog anak Saat ini Jadi dosen Di Unikaat Majaya Psikologi Lalu Saya juga Praktek juga Di klinik Pelangi Kota Wisata Dan juga di Klinik Kancil Saya S1 Psikologi UI S2 Magister Profesi Klinis Anak Di UI juga Nah Dan kebetulan juga Menjadi Apa namanya Di day care ya Sekarang lagi bantu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan anak Untuk bantu Menyusun program Buat day care yang untuk Anak-anak buruh gitu Karena kita tahu sekali ya Untuk orang tua yang bekerja Terutama buruh Mungkin mereka gak punya Tempat penitipan anak Nah ini sedang Diusahakan Buat SOP-nya Agar ada Day care buat Anak-anak buruh Terutama di kawasan industri Nah itu sekilas Tentang saya Saya punya Dua anak Yang pertama Delapan tahun Dan ini yang kedua Tiga tahun Dan kita nanti sharing aja Ya berarti ya Berbagi aja Bisa tanya jawab juga Jadi kan kalau dilihat Memang anak-anak itu Sebenarnya Dari Usia janin Pada saat kita mengandung Itu sebenarnya Stimulasi itu Sudah dimulai Jadi bagaimana Cara kita Apa namanya Berrelasi dengan anak Itu sudah dimulai juga Dari masa janin itu Jadi buat yang Mungkin Mempersiapkan kehamilan Atau Atau Sedang hamil Itu anaknya sering Diedengarkan musik Diajak bicara Lalu ibunya juga Makan makanan yang bergisi Kontak batin itu Sudah muncul sih Saat mulai janin Jadi yang disebut Stimulasi itu Mudah-mudahan Saat janin itu Sudah ada Lalu yang Saat dia Lahir Itu juga Saat bayi Itu juga sudah bisa Kita beri stimulasi Walaupun kesannya Kayak masih diem aja ya Maksudnya masih Belum berespon Tapi kita tetap bisa Dengan mendengarkan Musik-musik Lalu mengajak bicara Terus juga Memberikan apa Kayak Bunyi-bunyian Di kanan kirinya Gitu ya Itu untuk Menstimulasinya Lalu nanti ketika Dia sudah mulai Bisa berespon Tetap mata Dengan kita Itu sudah kelihatan juga Makanya Pada anak-anak Yang punya masalah Perkembangan Sebenarnya itu Kalau memang Orang tuanya pekas Sebenarnya bisa Terdeteksi sejak dini Karena kan dari kecil Ketika dia kok Kita panggil Tidak berespon Lalu matanya Tidak ada kontak mata Itu sebenarnya Sudah kelihatan ya Wah ada something nih Nah itu Harus segera Dibawa ke Dokter anak Atau dokter Seraf anak Atau psikolog anak Karena semakin Cepat Ditangani Itu semakin Baik Dan nanti Ada intervensinya Dan terapinya Juga semakin Baik ya Jadi memang Perkembangan Anak itu terbagi Menjadi ada Perkembangan Fisik Fisik Motorik ya Dan juga ada Perkembangan Psikosoial Psikosoial itu Ini meliputi Emosi Dan sosialnya Dan ada Perkembangan Kognitif Atau pikirannya Jadi tiga ini Sebenarnya Saling terkait Jadi ketika Misalnya fisik Kalau anaknya Nggak sehat Makannya kurang Tentu itu akan Mempengaruhi Kognitifnya juga ya Dia tidak bisa Berkonsentrasi Tidak bisa berpikir Dan tidak bisa Belajar dengan baik Lalu Juga Fisik motorik Dan emosi juga Nah ketika dia Misalnya kurang tidur Makannya juga Kurang Ya akhirnya Dia jadi rewel Jadi mudah emosi Jadi mudah marah Jadi memang itu Saling terkait ya Fisik Emosi Dan juga Kognitif tadi Nah Pada saat Anak tadi Udah usianya Seperti ini Itu udah Bisa tuh Dilatih Semua Jadi sebenarnya Dari kecil Kita udah bisa Latih ya Anak kita Dengan Misalnya Untuk fisiknya Nah fisik itu Terbagi jadi dua Ada motorik kasar Dan motorik halus Motorik kasar Biasanya Anti ita nih Instruktur yoga Yang jago Untuk melatih Motorik kasar Kita bisa Lihat juga Sekarang banyak juga ya Yoga-yoga juga Buat anak-anak di Youtube Yang ada lagunya juga Bisa juga Dengan senam Intinya motorik kasar itu Melatih anak melompat Terus juga Berjalan dengan Satu kaki Lalu juga Naik sepeda Melatih seluruh Gerakan-gerakan Yang besar Otot-ototnya Yang besar Berdiri dengan Seimbang Berdiri dengan Seimbangan Berdiri seperti Model pesawat terbang Yang satu kaki Nah Itu loncat-loncat Terus jalan Apa Jongkok gitu ya Itu juga bisa Lalu kalau motorik halus Nah ini terkait dengan Jari-jari tangannya Koordinasi jari-jari tangan Dan juga mata Makanya Biasanya permainan-permainannya tuh Balok-balok Atau lego Menyusun-menyusun Puzzle Jadi yang Sedikit-sedikit gitu ya Atau menempel Menggunting Nah itu sebenarnya Dasar dari nanti Dia kemampuan menulis Jadi kalau dia Bisa menulis tuh Biasanya pertama kali Kita latih dulu Jari-jari tangannya Sudah mulai Ini penentur belum Mungkin nanti Bu Ruri bisa coba juga Pake apa Plasticin ya Kayak lilin mainan Supaya anak-anaknya Nggak kaku Lalu sekarang juga ada Namanya stress ball juga Nah itu pertama dari itu Lalu yang Berikutnya adalah Kognitif Nah kognitif ini Pikiran Jadi kita bisa melatih Dengan mengajarkan Konsep-konsep Kalau buat anak Seusia Seperti Ethan Misalnya 2 sampai Apa namanya 4 tahun Itu kita bisa latih Konsep seperti Besar-kecil Warna Bentuk Terus konsep-konsep Dasar Juga emosi Kita sebenarnya Bisa perkenalkan disitu Emosi marah Senang Sedih Jadi dia tahu Ketika dia marah Senang-sedih Seperti itu Besar-kecil Banyak Sedikit Ulang pergi Arah atas Bawah Dan juga Bahasa Perkembangan anak Di usia 2 tahun Bahasanya akan Pasat sekali Tapi memang ini Dimulai juga dari Sejak bayi Sebenarnya Ketika kita bacakan Buku cerita Nah anak itu Menyerap dulu Menyerap semuanya Terus kita sering ajak Ngomong Nah nanti setelah 2 tahun Biasanya dia akan Banyak sekali Perbenaran katanya Dan mungkin awal-awal Masih belum jelas ya Makanya kita perlu Untuk berkomunikasi Dua arah Sehingga semakin lama Dia semakin jelas Lalu itu yang dari Segi kognitif Ada juga dari Segi sosial emosi Nah kebetulan Saya praktek juga Dan akhir-akhir ini Banyak sekali Menjumpai anak-anak Yang dia pintar Tapi dia kurang bisa Mengelola emosinya Jadi masalah Pengendalian emosi Itu menjadi Sesuatu yang penting Jadi biasanya Saya mulai dengan Melatih dia Mengenalkan pada Emosi Emosi dasar Marah, senang, sedih, takut Jijik Gitu ya Dan Mengajarkan dia Untuk bisa Mengajarkan dia Untuk bisa Mengungkapkan Emosinya Nah ini kadang-kadang Anak kan ketika marah Dia langsung teriak-teriak Atau banting barang Atau juga dia langsung Pukul-pukul Gitu Kita latih Untuk dia Mengenalkan Supaya dia bisa Mengespresikan Emosinya Gitu ya Jadi kita bilang Kalau marah Bilang Misalnya Aku marah Aku kesal Gitu Dan orang tuanya Juga bisa Menjadi role model Jadi kita Kalau marah Kita juga bilang Jangan teriak-teriak Tapi kita bilang Mama marah ya Kalau kamu Belum mandi juga Atau mama sedih nih Kalau mainannya Gak dibereskan Jadi Kasih tahu Rumusnya itu Sederhana I message Jadi Aku Emosinya apa Marah, senang, sedih Lalu karena apa Jadi ini lebih keperbuatannya Jadi bukan Karena dia nakal Bukan Karena nakal itu Konsep yang sangat Abstrak Dan itu bisa membuat Anak melabel dirinya nakal Makanya kita bilangnya Aku marah Karena kamu Misalnya memukul adik Jadi lebih keperbuatannya Dan mama Ingin kamu gimana Jadi perbuatannya Yang nih Highlight Dan emosinya juga Nah dengan itu Anak jadi tahu Oh jadi kalau aku marah Aku bilang aja Tidak perlu teriak-teriak Atau tidak perlu Banting-banting barang Jadi ketika anak Bisa mengungkapkan Emosinya dengan baik Orang tua juga Akhirnya bisa Merespon dengan baik Nah itu sih Dari saya Sedikit ya Nanti kita bisa lanjutkan Dengan tanya-jawab Nah ini Kita mau sudah mulai ya Lombang upah telurnya Yuk Kita kembalikan lagi Kak Ayah Andri Oke Disini disiapin Ya Disiapinnya telur Ya Bisa Di sini ya Oke Kita bisa mulai Yuk Kita mulai Lima Empat Tiga Dua Satu Mulai Ayo Ini yang dikeras Yang dikeras Ayo Iya Wah Tuh cara Maksudnya gitu Oke Lanjut yuk Kita dikupas yuk Kita kupas Ayo Banyak yang nonton Tadi ada Tadi ada Rafa Iya Ini Rafa Tapi via Ini ya VA Ya Lalu Kita kutus video Iya Kita kutus video Nah Ayo Rafa Ada Rafa Tapi si Iya W Ayo Rafa Jadi Begini nih Kalau biasanya Tapi gak apa-apa Ya Ayo Dibuka lagi Kupas Dikupas Satu lagi deh ya Dikupas 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 Oh Gila Maya itu Oke Yuk Sedikit-sedikit Ya Coba Sedikit-sedikit Ya Kupasin ya Sedikit-sedikit Oke Kupas Sedikit-sedikit Ayo Ethan Ayo Ethan Ya Oke Ya Pelan-pelan Ya Kalau mbak ini juga bisa Selain mengelati motorik halus Juga bisa melati emosi Terutama ketekunan ya Supaya tekun Jadi Karena biasa Sekarang kan Sudahnya maunya instan ya Kalau ini kan dia Tekun pelan-pelan Itu Coba lagi Kalau gagal Coba lagi Ada yang mau bertanya Kalau ada yang mau bertanya Dipersilahkan Ya Supaya gak mudah emosi Kalau mudah marah-marah Kalau gagal Gitu ya Ya Bu Semiati Mau bertanya Lain-lainnya Bu Meida Bu Irianti Irianti Ya Saya bu tanya Boleh Gimana Ya Kan untuk melatih emosinya Bisa salah satunya Dengan mengupas telur tadi ya bu Ya Nah Kalau misalnya Anaknya Ada kejutan yang sulit Menurut Si anak Maksudnya 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 Itu gimana ya Apa emang Ya Biasanya anak-anak yang seperti itu Dia memang Punya kecemasan yang tinggi ya Tapi saya juga menemukan pada Justru pada beberapa anak yang Sebenarnya pinter Kenapa? Karena dia sudah memikirkan beberapa langkah Sebelumnya gitu loh Dia pikir Kalau dia melakukan ini Dia udah mengukur nih Dirinya pasti tidak mampu Nah Makanya kita bisa Melatih dia sih Dengan Memecah Kegiatannya Jadi kegiatan kecil-kecil dulu Jadi misalnya Kalau dia gak bisa Yang ini Kita coba yang Dia mudah dulu Jadi dia punya Perasaan keberhasilan Oh iya ya Ternyata aku mampu Ayo coba lagi Ditambah lagi Porsinya Ditambah lagi Sedikit demi sedikit Dan memang perlu Kerjasama dengan orang tua ya Supaya orang tua juga Memberikan Kata-kata yang membangun Kalau salah Gak apa-apa Ayo kamu pasti bisa Kayak gitu Karena pada beberapa kasus Ada juga mungkin orang tua Yang harapannya terlalu tinggi Jadi udah Apa namanya Langsung kata-katanya tuh Mengkritik gitu Atau Oh masa gitu aja Gak bisa Kata-kata yang melemah Akhirnya dia masuk Takut makin down Jadi memang ada baiknya Bekerjasama dengan orang tua Kita lagi Kegiatannya menjadi kecil-kecil Oh berhasil Sudah berhasil Dan memang Ya kita sebagai orang tua Memang harus kayak Memperbesar ya Toleransi kita Terhadap pendagalan Gak apa-apa Coba lagi Coba lagi Dan mungkin guru juga gitu ya Memberikan lingkungan yang Seportif gitu Jadi kalau misalnya Anak kita dapat Nilai delapan Ya dipuji Wah bagus ya Usahamu Jangan Langsung dibilang Wah kok delapan sih Kok kurang Coba dikit lagi Jadi sepuluh gitu kan Jangan ya Jadi kitanya memang perlu Apa ya Melatih diri kita sendiri juga Untuk memberikan respon Lingkungan yang supportif buat anak Karena kalau lingkungannya supportif Lingkungannya aman Biasanya anak akan berani mencoba Karena dia tahu Kalau dia gagal Gak apa-apa gitu Itu bagian dari proses Belajar Coba lagi Coba lagi Bahkan kan penemuan-penemuan Terkenal dunia kan Dia gagal berkali-kali Sampai akhirnya berhasil kan Jadi it's okay Gak apa-apa Jadi memang Kita perlu menciptakan lingkungan Yang supportif itu Gitu Mbak Ruri Dicoba ya Mungkin Mbak Ruri juga bisa Tadi pakai Apa Kecil-kecil dulu aja Kegiatannya dibagi gitu Per step Per langkah Lalu dipuji juga Diberi kata-kata semangat Ini yang ketiga Yang ketiga Iya Jadi biasa begitu Kalau telurnya Begini Berantakan begini Itu gak masalah Biasanya diremukin ya Mbak Ruri Itu gak disensoriknya Yang lembutnya Yang kedua ini berhasil Yang kedua berhasil Yang ketiga ini Ini Lelah kali ya Jatuhnya ya Gak karena tadi kan Sudah ini ya Jadi memang Orang tua Standarnya Bukan kehasil sih Guru juga mungkin Bisa berpikir gitu ya Kita bukan lagi Lihat hasil Tapi lihat proses Dari ini prosesnya apa Prosesnya kan dia Belajar konsep juga ya Dia belajar Misalnya ketika Seperti ini Yang tadinya Kepingan besar Jadi kepingan kecil Lalu dia juga Berlatih sensory Kulitnya kan Bisa meremas Memegang Jadi merasakan Lalu rasanya juga Apa namanya Bagaimana Jari-jari tangannya juga Kan ini kan kecil-kecil ya Sebenarnya Tapi dia bisa Kupas dikit-demis Lalu kalau dia Tadi gagal Dia mau coba lagi Itu kan banyak ya Aspek emosi juga Dilatih juga Ketekunan dia Tidak mudah menyerah Tidak langsung minta bantuan Kayak gitu Dan Jadi sebenarnya Sebenarnya kalau buat anak Stimulasinya tuh Bisa apa aja sih Kegiatan apapun Bahkan bisa sambil Masak di rumah Atau Bantuin ayahnya Nyuci mobil Nah sambil itu Yang penting memang Ada hubungan yang Timbal balik Dua arah Antara orang tua Dan anak Itu sih yang terpenting Dimana anak Jadi merasa diterima juga Sama orang tuanya Itu proses ya Jadi kita melihatnya Lebih ke proses Karena kan zaman sekarang Saya lihat juga banyak Anak yang akhirnya Larinya ke gadget ya Jadi orang tuanya Tidak ada interaksi Dua arah gitu Ataupun kalau ada interaksi Lebih satu arah Orang tua nyuruh Anaknya aja gitu Nah itu yang Itu yang membuat Akhirnya anak Jadi punya banyak masalah Masalah emosi Berilaku Yang akhirnya orang tua Tidak paham Ini gimana Akhirnya jadi Marah-marahan Di rumah Jadi suasananya Jadi tidak nyaman Buat anak belajar Oke Hari ini seperti itu Acaranya Tadi ada banyak yang Kasih foto juga Ini foto-fotonya Ini Dari teman-teman Dari Sava Yang juga ikut Tapi via WA Nah sekarang kita mau closing Kita mau Buka Video nya Juga gerak-gerak Barang-barang Amalisa Ya Yuk Sampai Sampai ya jadi mana kamu berin balik? karena dia punya ibu dia gak bisa dianggap Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah mau join di sini. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di baby class selanjutnya. Yang mau nonton juga masih bilang. Ya tanggal 29 Agustus juga ada acara Super Parents Mata-Mata yang tentang langkah muda dan gitu menggunakan gadget. Terima kasih. Karena kadang orang tua bingung gimana nih anaknya udah mulai kecanduan gadget selama di rumah aja. Nah ini langkah muda dan gitu agar anaknya bisa menggunakan gadget dengan bijak. Nah buat para guru dan pengawas sekolah juga boleh nih. Ya Ibu Sumiati, Bu Ruri, teman-teman yang lain, Bu Melda, Antita gitu. Karena buat guru juga mungkin bingung juga ya gimana menghadapi murid-murid yang sudah mulai kecanduan gadget. Nah nanti pembicaranya itu ada dua. Pertama psikolog rendah. Lalu dia psikolog anak yang biasa menangani masalah kecanduan gadget. Saya biasa rujuk ke beliau. Lalu satu lagi adalah Mbak Debri, dia adalah dosen di psikologi Unika Atma Jaya. Dia biasa meneliti tentang bagaimana peran orang tua dalam gadget. Jadi bagus banget. Jadi ada dari ilmiahnya, segi akademisnya, dari penelitian hasil-hasil penelitian, dan juga dari segi praktisnya. Dimana pada klien-klien yang pernah mengalami kecanduan gadget gitu ya. Jadi diulas dari dua pihak. Tanggal 29 Agustus, hari Sabtu ya, jam 10 sampai jam 12. Silahkan nanti isi link aja pendaftaran dan sebagian besar uangnya, dan nanti itu akan kami sumbangkan buat Panti Asuhan. Karena di area COVID ini, Panti Asuhan sangat terdampak ya. Mereka juga akhirnya kekurangan donatur. Jadi semoga acara ini bisa jadi acara amal juga untuk membantu Panti Asuhan. Nanti akan ada sharing dari Panti Asuhannya di acara seminar. Oke, semoga berguna ya acara hari ini, walaupun singkat. Terima kasih banget untuk partisipasinya. Dan dadah dulu. Dadah! Foto bersama ya? Foto bersama? Boleh dibuka kameranya? Kameranya kita foto bersama dulu. Foto dulu tuh? Yuk, satu. Dua. Foto lihat yang di depan. Wih, itu ada yang di depan. Bentar, bentar. Belum, belum. Belum dibuka. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Belum pas. Oke. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi. Hah? Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Wow, ada bendera Indonesia ya. Ya. Yeay. Habis upacara, Kak. Oh, oke. Habis upacara. Oke. Bariskan pulang. Bariskan pulang. Bariskan pulang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa selanjutnya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa selanjutnya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.